Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahhabi itu adalah sebuah firqah Atau kelompok yang paling lantang menyuarakan Bahwa dirinya adalah kaum Atau kelompok yang merasa paling mengikuti Al-Quran Dan yang paling nyunnah Dan juga golongan umat manusia Yang paling nyaring teriakannya Di dalam memproklamasikan dirinya Sebagai pengikut salaf sejati Yang walaupun di dalam kenyataannya Sebagaimana kita semua tahu Mereka akan melepaskan begitu saja Akan berpaling dengan mudahnya Dari pendapat, fatwa, pemahaman para ulama salaf Termasuk disitu adalah Malahibul Arba'ah Yang ini empat imam malhab Kapan itu mereka akan meninggalkannya Akan berpaling di ketika Bercanggah, bertentangan Tidak sejalan dengan ulama-ulama panutan mereka Dengan ulama-ulama sanjungan mereka Dengan ulama yang menjadi rujukan utama mereka Yaitu Syekh Usaimin Syekh Bin Bas Syekh Soleh Al-Fawzan Syekh Albani Syekh Muhammad bin Abdil Wahab Dan Syekh Ibn Taymiyah Mereka semua bukan ulama salaf Saudara Akan tetapi kholaf Bahkan diantara mereka Banyak yang kholaf banget Ibn Taymiyah Lahir pada tahun 661 hijrah Yakni lahir di 361 tahun Sesudah berakhirnya zaman salaf Syekh Albani Lahir pada tahun 1333 hijrah Wafat pada tahun 1420 hijrah Atau bertepatan dengan 1999 Masehi Jadi lahir di 1033 tahun Sesudah berakhirnya zaman salaf Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Adalah pendiri gerakan wahabi Lahir pada tahun 1115 hijrah Berarti lahir di 815 tahun Sesudah berakhirnya zaman salaf Syekh Abdullah bin Bas Lahir pada tahun 1330 hijrah Wafat pada tahun 1420 hijrah Atau 1999 Masehi Itu artinya Sama dengan Albani Yakni sama-sama lahir Di 1030 tahun Sesudah berakhirnya zaman salaf Syekh Usaimin Lahir pada tahun 1928 Masehi Wafat pada tahun 2001 Jadi jelas mereka bukan salaf Bahkan jauh Akan tetapi oleh kaum wahabi Dibesar-besarkan Diutama-utamakan Diagung-agungkan Seolah-olah melebihi Ulama salaf Kemudian Tadi kami sampaikan Bahwa mereka Kaum wahabi Golongan manusia Yang paling merasa Mengikuti Al-Quran Dan merasa Paling nyunnah Sehingga apa-apa Yang berkaitan dengan mereka Disebut dengan sunnah Seperti Ustadz sunnah Kajian sunnah Masjid sunnah Itu artinya Menurut mereka Yang di luar pelompoknya Ustadznya Ustadz bid'ah Kajiannya Kajian bid'ah Masjidnya pun Masjid bid'ah Pokoknya Yang di luar mereka Bid'ah semua Yang menjadi pertanyaan Besar kami adalah Kenapa Setelah mengikuti Kajian mereka Yang disebut dengan Kajian sunnah itu Menjadi orang yang Sombong Enggan bertegur sapa Angkuh Keras kepala Tidak mau menjawab salam Apalagi Memulainya Terhadap orang-orang Di luar kelompoknya Dan juga Enggan berjabatan tangan Seolah-olah Orang lain Itu najis Memang Saya temukan Saya temukan secara pribadi Banyak ikhwa yang sudah ikut sunnah Memang kesannya sombong Kesannya sombong Seperti misalnya Enggak mau senyum dengan orang Tidak mau memulai memberikan salam Nah Inikah yang disebut Dengan kajian sunnah Inikah hasil Daripada kajian sunnah Sunnah dari mana Tidak ada Al-Quran Tidak ada As-sunnah Yang mengajarkan Seperti itu Justru itu Semua adalah Merupakan Pelanggaran Sunnah Lalu kemudian Ustadz-ustadnya Melarang pengikutnya Melarang jamaahnya Untuk belajar pada Ustadz lain Belajar pada Kelompok lain Dengan alasan Tidak boleh Belajar pada Ustadz Ahlul Bid'ah Tidak boleh Bermajlis Dengan Ahlul Bid'ah Syirik Kuburiyun Kafir Beginikah Sunnahnya Wahabi itu Al-Quran Dan As-Sunnah Tidak pernah Mengajarkan Pembatasan Guru Al-Quran Dan As-Sunnah Mengajarkan Untuk bersaudara Sesama Muslim Dan sesama Mu'min Lalu Kenapa Kalian Berani Memutuskan Tali Persaudaraan Antara Jamaahmu Dengan Orang-orang Di luar Kelompokmu Dengan Berbagai Macam Alasan Yang Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Sehat Kecuali Oleh Akal Yang Tidak Waras Ini Model Sunnah Al-Asiapa Kemudian Selanjutnya Ada Suatu Tradisi Buruk Yang Melekat Pada Ustadz Ustadz Dan Da'i Da'i Wahabi Yang Disebut Ustadz Sunnah Tadi Yaitu Berdusta Pada Jamaahnya Berdusta Pada Pengikutnya Berdusta Atas Nama Ulama Berdusta Atas Nama Danil Atas Nama Riwayat Atas Nama Salaf Berdusta Atas Nama Sahabat Bahkan Berani Berdusta Atas Nama Nabi Bukti Bukti Dari Ini Semua Panjendengan Bisa Lihat Kembali Di channel Aswajah Di Youtuber Aswajah Yang Telah Banyak Membongkarnya Di Konten Kami Ini Di Video Video Kami Ini Yang Di Channel Kreator Aswajah Ini Memang Masih Sedikit Karena Memang Channel Kami Ini Masih Baru Namun Kami Berjanji Kami Akan Terus Berupaya Untuk Selalu Membongkar Kebohongan Ustadz Sunnah Tersebut Karena Itu Sangat Berbahaya Sekali Terhadap Umat Islam Yang Masih Awam Nah Berbohong Pada Saat Menyampaikan Ceramah Berbohong Pada Saat Menyampaikan Kajian Berbohong Pada Saat Menyampaikan Hukum Hukum Allah Ini Sunnah Dari Mana Ingat Kata Pak Tua Amir Abdad Bahwa Kalimat Sunnah Itu Adalah Merupakan Sesuatu Yang Besar Sesuatu Yang Agung Lalu Kenapa Kalian Menggunakan Kalimat Yang Agung Tersebut Dinisbatkan Dan Disandarkan Pada Pembohong Lalu Kemudian Sebagian Isi Daripada Syariat Islam Itu Adalah Doa Kita Dianjurkan Berdoa Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Kedua Orang Tua Untuk Suami Untuk Istri Untuk Anak Untuk Handai Tolan Dan Juga Dianjurkan Untuk Mendoakan Saudara Muslim Dan Mu'min Salah Satu Aturan Dan Adab Tidak Boleh Mendoakan Orang Lain Dengan Yang Buruk Buruk Dan Melaknat Itu Sangat Dicela Oleh Agama Dan Juga Oleh Manusia Dan Ini Dilakukan Saudara Di Depan Kamera Lagi Karena Memang Untuk Dipamirkan Oleh Siapa Oleh Seorang Ustadz Sunnah Wahabi Yaitu Insinyur Muflih Safitra Dan Ternyata Doa Buruknya Ustadz Sunnah Itu Juga Mengenak Pada Pemusik Pada Musisi Yang Tinggal Di Negeri Sarang Wahabi Ya Allah Jadikanlah Ustadz Ustadz Yang Mengatakan Bahwa Dengarkan Musik Itu Boleh Boleh Aja Selama Tidak Melalaikan Dari Solat Agar Mereka Semua Mati Dalam Kadaan Menengarkan Musik Ya Allah Berserta Orang Yang Mendukung Nya Ucapkan Amin Tidak 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 Kukili Sayah S-Tidak Kau Biar S-Tidak Kası D parting S-Tidak Tidak 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 S-Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton